Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini konten saya yaitu pengennya reaksin itu jadi saya itu mereaksin dari video perjalanan saya yang kemarin itu ke mau ke wisata Batu jubang cuman itu kita itu gagal kesananya karena terlalu sore gitu cuy jadi kita kemarin itu sudah janjian sama Mas Abi Motocok yang dari Jember kita sudah ketemu dan akhirnya kita berangkat gitu cuy kita udah berangkat bareng setelah itu mulai berangkat dari daerah Jenggawa itu jam 2 cuy setelah itu kita ketemu itu di daerah mencari daerah munggul sari sekitar jam 3 kalau enggak setengah oke setelah itu kita rute perjalanan dan rute perjalanan kita mungkin enggak sampai enggak sampai 20 minit-an ya kita itu udah sampai di ujung jalannya itu yang mau masuk ke wisata batu jubang nah setelah sampai sana cuaca itu memang lumayan mendung terus berimis gitu cuy cuman kita tetap nekat pengennya ngebak ke atas gitu dan dari sana kita ketemu dengan penjaga nyawa dan orang yang jaga disitu kemarin itu bilang gitu kalau kesitu itu jangan terlalu sore soalnya enggak nyampe ke puncaknya cuy soalnya lumayan jauh gitu dan sama petugasnya disarani mending kalau ke situ tuh harus direncanakan dulu jadi berangkat pagi gitu atau paling enggak kita nge-camp gitu cuy kalau cuma berangkat kayak gitu mulai sore gitu nggak bisa kita muncak gitu oke karena kita kemarin tuh dapat saran dari itu dari petugas yang jaga disitu akhirnya kita membatalkan untuk naik cuy akhirnya kita kembali lagi turun sampai bawah tuh hujan tuh makin deres cuy akhirnya terpaksa kita ngeduh dah ngeduh sampai sekitar sekitar jam raka tuh lumayan lama cuy sampai yang punya topu tuh kita dikasih kopi jadi ya diam disitu lumayan lama mulai jam berapa tuh sampai maghrib tuh sampai sekitar jam setengah tujuh atau enggak jam enam gitu nah sementara temen saya tuh udah langsung pulang ke daerah arah kota nah sementara saya tuh dipingin hampir ke tempat temen saya tuh nah teman aku tuh profesinya sama dengan aku aja potong rambut juga setelah disitu aku lumayan lama disitu dikasih makan dikasih kopi lumayan aja karena cuacanya udah lumayan terang akhirnya aku mutusin untuk pulang cuy dan jalur pulang yang aku lewati yaitu jalan ini jalan Budi Utomo ini menuju jalan Soekarno dan nanti akan tembus ke daerah Ajungjo jadi seperti itu cuy untuk awal kenapa saya tuh kok pulang terus habis itu kenapa harus lewat jalur sini satu karena jalur sini tuh memang rute tercepatnya gitu terus jalannya kata temanku itu lebih bagus sini gitu ada sih jalan gak enak tapi sedikit gitu akhirnya aku nyoba lewat sini dan akhirnya sampai sini dan mulai melewati jalan banyak cerita banyak jalanan gak enak dan banyak melihat perkampungan rumah-rumah orang itu tapi untuk daerahnya itu masih lumayan rame ya ada sih yang sepi nanti di pertengahan jalan tuh ada yang sepi juga dan ternyata jalanan itu ya enak dan dingin cuy karena memang habis hujan dan aku tuh sempet kehujanan gitu dan pakai jaket juga jaket bukan jaket yang tahan air jaket-jaket biasa gitu ya akhirnya aku ngikutin jalan itu dan banyak ini itulah di jalan tapi ya dinikmatin aja akhirnya aku sampai di puskismas ajum dan dari situ aku baru inget kalau ada janji sama customer ku juga dan aku tuh baru dapet baru buka itu buka chat itu pas waktu udah nyampe di ajum dan aku lihat aduh ini gimana aku bilangnya sore dan ternyata aku baru bisa sampai ajum aja jam jam 8 lewat lima puluh gitu ya otomatis gimana ya akhirnya aku bales nanti dah kalau udah sampai ke tempat kerja aku dah gitu dan akhirnya aku putuskan untuk berhenti record dari ajum situ cuy oke jadi cerita aku seperti itu ya cuy dalam mencari konten untuk untuk videoku di YouTube jadi seperti itu ya perjalanannya jadi untuk pembuatan video itu memang nggak mudah ya cuy jadi butuh proses jadi kebanyakan orang itu tahu videonya udah bagus videonya apa ya kadang tapi kayak gini kadang anda kita gagal buat dalam buat video dan akhirnya nggak jadi akhirnya harus pulang kehujanan kepanasan yes kayak gini aja jadi ya semoga kalian suka dengan cerita yang aku bagikan dalam mencari konten pembuatan video video di channel aku nih jadi biar kalian tahu gitu cuy gimana prosesnya gitu gimana perjalanannya gitu karena kan gimana ya ya sekaligus buat kenang-kenangan juga lah buat di YouTube aku agar aku tuh sedalam setiap membuat video itu tahu prosesnya gitu jadi tahu susah senangnya gitu oke terima kasih buat teman-teman yang udah nyerima nyimak cerita aku terima kasih dan semoga kalian semua sehat terus jangan lupa support terus channel ini tinggalkan like comment dan subscribe jika video ini bermanfaat dan berguna juga menghibur buat kalian semua oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati